Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama Cuplis Motor Channel ya bro oke sedulur sebelah bersekalian semoga hari ini diberikan kesehatan dan lancar untuk mengait rezeki ya bro oke bro kita hari ini kedapatan Honda Vario FI ya bro ini kendalanya itu staternya itu mati ini kan sudah memakai apa itu ACG stater ya bro kode yang tertera pada speedometer itu kodenya 52 ya bro itu bertanda ada yang error di daerah ini ya bro CKP nya ya bro dan kata si onernya motor ini sudah bolak-balik ke bengkel dan sudah dibersihkan sudah diperbaiki ternyata hasilnya masih saja bolak-balik mati dan tidak bisa di stater dan kadang-kadang itu mogok di jalan oke oke nanti kita cek sama-sama untuk lebih jelasnya kita lanjut ke videonya tapi sebelum itu jangan lupa subscribe like komen share ke sosial-sosial media teman-teman semua agar video ini bisa bermanfaat ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua oke sekarang kita ke videonya yuk oke kita coba ya bro kita perhatikan ini ya bro kita hitung sama-sama satu dua tiga empat lima satu dua oke ya bro nah kedipan DLC-nya itu lima dua ya bro itu tandanya di sensor CKP-nya ya bro oke kita bongkar dulu selamat menikmati nah oke ya bro sekarang sudah terbongkar untuk CKP-nya ya bro ini bentuknya ya bro ini penampakannya dan disini karatan ya bro dan sensor ACG-nya ini ya bro ini sudah diperbaiki berkali-kali dan masih juga nihil oke dan sekarang kita mau ganti yang baru biar gak rewel lagi ya bro oke kita lepas baut pengaitnya ini ya bro dari kabel-kabelnya ini masih utuh ya bro masih bagus dan ini gak ada yang putus atau itu luka ya tapi sensornya ini sensornya ini sudah lemah kadang itu hidup kadang juga mati tapi sering mati sih tapi sering mati kita ganti aja biar untuk tenang untuk dikendara ya bro kita ganti yang baru ini ya bro penampakannya ya bro sensor motor ACG ya nah ini ini itu ibarat kata di motor karburator ini adalah pulser ya bro pulsernya ini ibarat di motor karburator ini itu pulser kita bersihkan biar karat-karat yang menempel disini bisa hilang dan kita ganti semoga aja bisa normal dan jas nah oke bro ini ACG starter yang baru ya original ya bro dan ini tadi yang lama ini sudah berkali-kali dibersihkan sudah berkali-kali masuk ke bengkel cuma hasilnya itu nihil dan sekarang kita ganti nah oke ya bro sekarang sudah dibersihkan dan kita mau pasang ACG-nya yang baru ya bro kita pasang dulu kita cocokkan soketnya dulu ya bro nah ini soketnya sama ya bro oke sekarang kita oke sekarang kita pas ini ya bro gini ya cara pasangnya tinggal kita tekan aja nah gini aja ini sudah pas ya lalu kita pasang lalu kita pasang bautnya gini ya bro paham ya seperti ini kita pasang oke bro seperti ini sekarang kita pasang ke mesinnya ya bro dan nanti kita coba gimana hasilnya kita ikuti terus oke oke ya bro sekarang sudah terpasang dan kita coba dulu ya bro nah kode lima duanya sudah hilang ya bro sensor-sensornya sudah di cek dan tabel-tabelnya juga aman sudah di riset dan kita coba oke tadi yang diganti itu ACG starter ya bro tapi biasanya dibersihkan aja sudah cukup tapi berhubung ini sudah keluar masuk bengkel dan kendalanya tidak teratasi itu kita ganti yang baru oke terima kasih yang sudah menonton terima kasih untuk para subscriber sekali ya bro semoga video ini bermanfaat salam sukses dari suplis motor channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa video saya berikutnya dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax